Halo guys, gue Okijem. Hari ini kita bakal cobain barang-barang unik buat handphone. Waduh, ini aksesoris buat handphone guys. Karena waktu gue liat di toko online itu, waduh, ini harus gue cobain dan liatin ke kalian semua nih. Nah ini, buat kalian yang mau beli aksesoris HP, belinya di Tokopedia aja. Karena di Tokopedia itu lengkap banget guys. Mulai dari casing HP ada, charger buat HP ada, powerbank ada, dan aksesoris-aksesoris unik kayak gini juga ada guys. Jadi buat kalian yang mau beli, langsung cek aja linknya di deskripsi di bawah. Oke? Oke, barang pertama disini gue punya kabel casan. Waduh, ini guys, ini bukan sembarang kabel casan. Jadi dia katanya, katanya itu kalau kita gunting, ini kabel yang kegunting, putus, itu bisa disambung lagi dan bisa digunain lagi kayak normal. Biasanya kan kita kalau punya kabel cas ini, kalau udah putus, udah tinggal buang aja. Nah ini katanya bisa disambung lagi. Lihat guys, keren banget warna merahnya itu, merah-merah doff gitu. Dari bahannya ini kayaknya kuat sih. Lihat, ini mah kayaknya bergelantungan pakai kabel ini juga kita nggak bakal putus kabelnya ini. Nah disini guys, kalian bisa lihat tulisan newly born. Nah ini bisa dibuka, ada cantolannya gitu. Kalau kita angkat, terus kita tarik kabelnya. Nah, ini dia nih. Oke, sebelumnya kita cobain dulu buat ngecas sesuatu guys. Ini kabelnya hidup atau nggak. Disini kita cobain cas pakai powerbank ini guys. Kipas, ini baterai, ini kita coba cas bisa atau nggak. Nah, bisa nih ya. Ini nyala kabelnya guys. Kalau lampunya nyala merah, artinya dia lagi ngecas. Kalau dicabut, dia mati. Misalnya guys, nggak sengaja kegunting ya. Atau kita dimainin anak kita, main gunting-gunting kertas, tiba-tiba dia gunting ini. Nah, kita gunting di sini aja ya. Nggak usah di tengah, nanti kependekan jadinya. Sekarang kita coba gunting di sini. Wow, beneran putus guys. Nih, lihat nih. Udah putus ya. Ini nggak bisa lagi dipakai pasti. Tuh, lihat. Nggak ada energinya lagi guys. Kalau kita masukin sini karena kabelnya nggak nyambung. Tapi kalau kita coba ini deh. Gue takut. Mana tadi ya? Gini ya. Nah, ya bener putusnya gini. Tuh, masih hidup guys. Kita di sini bisa kasih slotip juga. Terus, dia masih bisa hidup. Tapi nggak mungkin karena goyang guys. Nah, makanya di kepalanya ini bisa dibuka. Tuh. Kita ganti sama yang putusannya ini. Masukin putusan itu ke sini. Sampai mentok dia di ujungnya. Sekarang kita kuatin lagi kunci bisa atau nggak. Wah, masih bisa guys. Tuh, lihat. Nyala loh baterainya nge-charge loh. Waduh, keren banget. Ini kabel ini baru sekali ini. Inovasi terbaru guys. 2020. Kabel HP. Kabel charge HP walaupun putus. Bisa nge-charge lagi. Kita sambung aja ini. Lihat. Ini udah putus loh. Beneran ini nggak main-main. Ini keren banget. Kalian harus beli yang ini nih. Mantap. Kasih like dulu. Oke guys, barang selanjutnya di sini gue punya stand HP. Waduh, ini stand HP-nya simple aja guys. Bentungnya itu kayak gajah gitu ya. Gajah atau nggak sih. Kalau kalian beli ini cuma dapat satu. Ini gue belinya dua. Biru sama hijau. Nah ini guys, langsung kita taruh aja HP kita di sini. Dia kayaknya agak lumayan kuat ini. Lihat. Waduh. Ini, ini, ini. Bisa portrait mode. Bisa ini. Buat sambil nonton YouTube bisa juga guys. Lihat. Wih, ada game Free Fire cuy. Gue baru bikin ID Free Fire ya. Waduh. Ini gimana cara mainnya? Gue nggak tahu. Guys, coba kalian tulis di komen apa ID Free Fire kalian. Oke, siapa tahu kita bisa main bareng nanti. Nah ini guys, kalau buat nonton YouTube bisa juga. Buat kalian yang suka nonton Drakor bisa juga ya. Pake alat ini sambil bikin video TikTok ditegain bisa juga guys. Lumayan lah ya jadi stand HP. Lumayan ini guys. Ini lumayan kokoh. Kalau kalian mau kokoh lagi pasang dua aja langsung ini. Ini kuat. Jadi dia nggak gampang jatuh kiri-kanan. Oke guys, gimana menurut kalian stand HP ini? Harganya murah aja kalau nggak salah 6 ribu atau 7 ribu gitu ya. Kalian kalau mau beli langsung cek aja di deskripsi di bawah. Oke. Mantep. Oke guys, barang selanjutnya disini gue punya mikroskop buat HP. Waduh. Misalnya kalian mau nge-zoom guys. Zoom ngeliat kuman, bakteri, atau apa. Benda-benda kecil gitu kan. Nah, ini dia alatnya. Ini mikroskopnya gue nggak tahu ya zoomnya itu berapa kali. Disini sih nggak ada dijelasinnya guys. Gue nggak tahu jadi berapa kali zoomnya. Yang penting ini bisa nge-zoom benda-benda yang kecil guys. Kayak binatang-binatang kecil, semut, lalat, segala macam. Bisa ini. Kalian ngeliat detail-detail duit. Wah, bisa ini guys. Kita tarik di atas dulu. Terus ditempel HP-nya ke kameranya. Nah, disitu nanti dia langsung nyala lampunya guys. Ada lampunya ya. Kalau kita tarik ke atas, dia langsung nyala. Jadi, nyalanya itu pas kepake aja. Jadi, hemat baterai juga nanti. Jadi, nggak kebuang-buang baterainya. Nggak ada tombol on-off. Jadi, tombol on-offnya ini aja. Kalau kita pake, langsung nyala. Guys, kebetulan tadi ada lalat disini ya. Nah, ini nih. Waduh, masih hidup ternyata. Ini nih, gue ambil dulu nih. Ini dia nih. Tuh, tuh. Ini lalat tadi nggak sengaja lewat di depan gue. Terus, gue tabok. Dia langsung pusing gitu. Nah, ini nih ya. Gue zoom dulu dah. Oke, ini dia lalatnya nih ya. Ini kan sekecil ini. Nggak mungkin kita lihat pake mata. Terus, kita deketin ke mata guys. Oke, jadi aplikasi kamera udah kebuka disini ya. Langsung kita pasang aja mikroskop ini. Nah, itu guys. Kalian bisa lihat lalat dalam zoom dua kali. Pake mikroskop ini. Tuh, tuh, tuh. Gila. Bulu-bulu di kaki. Wih, mulutnya gitu. Wih. Wih, bisa manjang gitu. Gue coba zoom lima kali guys. Tuh. Kalian kalau belum pernah ngeliat lalat sedekat ini. Segede ini guys. Tuh, lihat tuh. Tuh, detailnya tuh. Ini lalat hidup guys. Tuh, lihat. Gue nggak tau itu mulutnya atau giginya atau apanya dah. Tuh, tuh, tuh. Lihat. Keluar-keluar mulu dah. Wih, gila. Padahal lalatnya sekecil ini guys. Lihat. Di kamera pake mikroskop bisa jadi gede gitu. Tuh. Gila, keren banget loh. Oke guys, gimana menurut kalian mikroskop buat HP ini keren atau nggak? Menurut gue ini keren banget guys. Murah harganya bisa buat edukasi buat anak-anak juga ini. Buat ngeliat ngezoom-zoom kecil, fotografi bisa juga guys. Sip lah ya. Oke guys, buat kalian yang kabel HP-nya sering patah. Nah, sering rusak. Nah, ini dia guys. Alatnya, alat supaya dia nggak rusak. Nggak cepet rusak. Nah, ini dia. Biasanya kabel iPhone itu yang sering rusak. Nah, cara pakenya gitu langsung aja. Ini bagian rata. Ini bagian rata ya. Ujungnya yang di sini nggak. Yang bagian rata ini kalian tempelin aja langsung di sini. Di sini ya. Bisa dibuka gitu. Tuh. Dimasukin ke kabelnya. Masukin ke ujungnya guys. Taruh di paling ujung. Terus diputer-puter aja sampai dia masuk semua. Nah, kalau udah kepasang kayak gini. Kabel kita tuh ujungnya tuh jadi lebih kuat. Jadi dia nggak lebih gampang patah-patah gitu. Karena di sini ada penahannya gitu guys. Tuh, lihat. Dan yang satu lagi itu kita dapetnya 2-1 bungkus. Yang satu lagi di sini. Kalian pasang. Nah, kalau udah kepasang dia jadinya kayak gini nih. Kabel HP kita jadi lebih kuat. Jadi nggak gampang patah kalau kita sambil nge-charge sambil dimainin gitu. Tuh, lihat. Dia nggak gampang patah. Ini berguna banget buat kalian yang pakai iPhone. Kabel casenya itu gampang putus. Ini pakai ini alatnya di ujungnya. Oke lah ya. Sip. Mantap. Oke guys, barang terakhir di sini gue punya mini saver. Waduh. Ini guys buat kalian yang punya jenggot atau bulu-bulu segala macam bulu. Nah, ini bisa dicukur pakai ini. Ini aksesoris HP. Jadi kita nggak perlu yang namanya baterai atau segala macam. Langsung kita buka aja. Isinya tuh langsung ini aja guys. Cuma ini. Nah, ini nih guys. Kalian bisa lihat sejarah dekat ini. USB yang biasa ya. Ini yang ke powerbank. Nah, ini guys. Ini kalau kita tarik. Aduh, gue nggak ada kuku lagi. Agak susah narik. Nah, ini nih. Udah keluar nih. Tuh. Tarik aja semuanya sampai biru ini keluar. Tuh ya. Biru ini bisa nganjal. Jadi dia nggak gampang masuk lagi. Kalau mau masukin tinggal tekan birunya dulu. Baru nanti dimasukin. Nah, ini yang keluar ini micro USB guys. Artinya kita bisa langsung colokin ke HP. Jadi buat kalian yang punya jenggot atau kumis. Nah, ini bisa dicukur pakai ini guys. Ini sama kayak pencukur jenggot yang elektrik lainnya itu. Nah, ini guys. Karena gue nggak ada jenggot. Gue nggak bisa nyobain alat ini. Tapi gue punya bulu tangan guys. Bulu tangan ini bisa kita cobain langsung. Oke. Jadi nanti bulunya itu masuk-masuk ke dalam ini. Langsung dicukur sama pisau yang di dalam tadi. Ada tiga biji pisaunya. Nah, ini sekarang kita cobain dulu ke HP guys. Ini harus pas ya. Tuh, lihat. Kita masukin. Apakah dia nyala? Wow. Nyala loh. Tuh. Kalian bisa dengar suaranya. Pisaunya muter tuh dalam. Kalau kita cabut. Tuh, gila keren banget. Oke, sekalian bisa lihat ya. Ini ada bulu-bulu tangan ya. Sekarang kita cobain cukur dia bisa atau nggak nyukur bulu-bulu tangan itu. Nah, ini. Langsung kita arahin aja ke sini. Kalian jangan takut kepotong tangannya atau luka. Sekarang ini aman. Oke, langsung kita arahin aja. Wah. Gue nggak dengar ada suara kepotong-potong gitu sih. Tuh. Gue deketin mic-nya dah. Jadi ASMR. Tuh, guys. Kalian bisa lihat tuh. Bulu-bulunya udah mulai hilang ya. Udah kecukur semua di sini. Sedangkan yang di sini masih ada nih. Tuh, lihat. Masih ada. Yang di sini udah habis. Wow. Gila. Keren banget. Oke, guys. Gimana menurut kalian pencukur ini? Waduh. Ini menurut gue keren banget ya. Kalian kalau mau colok porbank bisa langsung masukin aja micro USB tadi. Tapi dia nggak terlalu bersih. Yang nggak se... Iya lah. Harganya segini, guys. Gue lupa harganya. Kalau nggak salah masih di bawah 100 ribu ini ya. Tapi bisa mencukur lumayan bersih. Jenggut-jenggut kita, bulu-bulu kita, segala macem. Bisa ini, mah. Kalau kalian mau beli, langsung aja cek link-nya di deskripsi video di bawah. Oke. Oke, guys. Cukup sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like videonya. Yang belum subscribe-subscribe channel Okijem sekarang. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa tekan dislike-nya dua kali, guys. Sip. Gue Okijem. And I'll see you in the next video.